. Ada yang aneh dalam peristiwa kebakaran Masjid Jakarta Islamik Center Jakarta Utara. Robot pemadam kebakaran berharga puluhan miliar yang dibeli Anis Baswedan, tidak ikut diterjunkan untuk menyelamatkan masjid dari amukan api. Setelah dipamerkan Anis, robot pemadam yang dibeli dari Eropa itu, tidak pernah dikerahkan membantu warga, termasuk kebakaran Masjid Jakarta Islamic Center. Ini sungguh aneh. Dimanakah robot pemadam super mahal itu? Robot pemadam kebakaran yang dibeli Anis Baswedan dengan APBD 2019, pernah dipamerkan punya empat kelebihan. Selain bisa masuk gang kecil, robot pemadam itu juga bisa dikendalikan lewat remote control, bisa semprot air dalam bentuk water fog, serta punya ventilator fan. Robot pemadam jenis Doing MVF 5U3 diimpor dari Kroasia seharga 32 miliar rupiah. Sementara robot pemadam jenis LWF 60 dibeli dari Austria seharga 8 miliar rupiah. Yang mengherankan, robot pemadam super mahal itu, ternyata tak pernah diterjunkan saat terjadi kebakaran besar di Jakarta. Pada kebakaran rumah di Jalan Simprop Golf Jakarta Selatan pada minggu 21 Agustus, robot pemadam itu tak tampak hadir. Sehingga rumah yang ditinggali ratusan kakak itu, tak ada yang bisa diselamatkan. Ketika rumah kos di Tamora Jakarta Barat terbakar pada 17 Agustus lalu, robot pemadam yang dipamerkan Anis Baswedan, juga tak tampak hadir. Dalam kejadian ini, 6 orang penghuni kos tewas terbakar. Ketika kantor kejaksaan agung kebakaran, robot pemadam super mahal itu juga tidak diterjunkan. Saat 10 orang tewas pada kebakaran di Matraman, robot pemadam juga tak diturunkan. Demikian pula saat 5 orang tewas pada kebakaran di Warakas pada Maret 2021. Ketika 5 orang tewas akibat kebakaran di Tamora pada Desember 2021, robot Anis itu juga tak tampak. Lantas, apa gunanya Anis beli robot puluhan miliar? Terima kasih telah menonton!